Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Oke guys ya Dan kali ini gue bakal bermain gameplay Ragnarok X Next Generation guys ya Oke, di gameplay Ragnarok ini gue bakal bahas untuk build skill OP dari Blacksmith guys ya Oke, sekaligus gue juga pasti tau untuk buildnya yang gue pake Ya guys ya, ini build yang gue pake guys ya Karena buildnya ini berbeda dengan kayak Hunter, Archer, Magi ya guys ya Sama yang lain juga, ataupun yang Tiff guys ya Gue liat dari banyak temen-temen gue itu kebanyakan pasti pakenya Hunter, Magi, sama Swordman guys ya Banyak banget, atau Knight juga itu banyak banget yang pake tuh karakter yang itu ya guys ya Karena kalau gak salah itu MP-nya cuma kecil guys ya MP-nya cuma kecil Itu pun lumayan banget Cuma jangan salah Blacksmith juga bagus banget menurut gue guys ya oke Dimana untuk Blacksmith ini, ini keren banget pokoknya di segi skill-nya Nanti gue juga bakal bahas untuk build-nya juga guys ya Tenang aja buat kalian Oke Nah kita bakal langsung aja grebek-grebek untuk skill-nya dulu guys ya Habis ini nanti kita bakal langsung build-nya oke Nah ini adalah build, eh build skill ya Skill job dari Blacksmith guys ya Nah untuk Mersen-nya gue sudah gue reset lagi ya Gue gak gue pake guys ya, kalian bisa cek aja untuk resetnya gue gak pake Karena gue pakenya itu Blacksmith langsung aja Jadi gue jarang banget pake yang itu guys Tapi kalau kalian mau naikin juga gak masalah guys ya oke Nah disini apa aja yang perlu kalian paham ya Untuk skill-nya yang jelas untuk skill-nya itu yang pertama kalian harus Tahu yang namanya Card Hunt ya guys Card ini juga keren banget ini untuk skill-skill-nya Ini adalah damage garis lurus atau brush guys ya Oke Nah kalian bisa cek aja Ini ada Hammer juga, Hammer Stone Ini kalau kalian pake skill ini Ini tuh bisa bikin musuh kalian itu pusing guys Atau kenal stun Itu bener-bener keren banget Apalagi kalau kalian pake chart-brist Ya dimana chart-brist-nya ini Kayak itu kayak gimana ya Bisa jalan-jalan kayak guys ya Jadi growback-nya itu bisa kayak buat mobil coy Keren banget gitu ya Yang ini buat ningatin speed up partinya Ketika kalian itu battle Ya guys ya Jadi kalau kalian main battle Libarnya menawan boss ataupun apa Ataupun menawan apa Itu pake party Ataupun sama temen-temen Party sama temen-temen Atau main bareng ya Ini tuh bisa ningatin Attack speed-nya guys Jadi attack speed-nya dari temen-temen kalian itu bisa cepet Jadi setiap Karakter itu ada keuntungannya masing-masing Dan ada kelebihannya masing-masing guys Jadi seperti itu Ini banyak yang belum gue pake Tenang aja Dan ini ada juga untuk pengurangan konsumsi zenny Jadi kalau kalian pake Backsmith Jujur aja Kadang nanti zennynya itu bakal ngurang ya guys Kalian ada yang pernah komen ke gue Waktu dulu-dulu Waktu pas awal gue main game yang ini Katanya zennynya ngurang Emang kayak gitu guys Jadi Kalian tau kan yang skill nyebar duit itu Yang di Merchand Ya guys ya Itu Apa Ipadanya berarti itu Ngebuang duit guys ya Cuma ngebuang duitnya itu Dapet di make-nya Jadi seperti itu guys ya Makanya kalian pake aja Untuk pengurangan konsumsi zenny Jadi nanti zennynya itu Tidak bakal Tidak terlalu banyak ya guys ya Terus ada di make jarak dekat tinggi Yang self-exless ini Ini buat Speed ya Kayak penyerang itu lebih cepat lagi guys Keren banget pokoknya Kalian bisa pakein yang satu ini guys ya Oke ini masih ada lagi Yang ini belum bisa Yang skill selanjutnya Yaitu Namanya Crap Termination Ya kalian bisa pake skill yang ini Cuma disini gue belum kebuka guys ya Masih ada Ini juga masih ada lagi Di make jauh super kuat ini Yang buat Herb Zenny guys ya Dimana di make-nya Kalau kalian ngebar duit Zennynya Itu bakal Dapat Ada Bakal ada di make-nya Cuma ya Otomatis zenny kalian bakal ngurang guys Jadi seperti itu guys ya Oke Ini ada lagi skillnya Ini itu melton Kalau melton Ini buat Attacknya itu bakal mantep guys Cuma ini gue belum bisa Gue naikin bandan Ini nanti gue bakal ngurangin Bakal ngurangin Bakal naikin yang ini ya guys ya Karena armor break sama targetnya Itu bisa ngurangin di make coy Gila banget Jadi Kalau kalian kena serang Kalau kalian pake skill ini Dia itu bisa Ngurang di make ya guys Dari musuhnya langsung Kena Itu langsung bener-bener Luar biasa banget guys ya Oke Mungkin kalau untuk skill Gue gak bakal panjang lebar guys ya Gak bakal panjang lebar Kalian bisa cek-cek aja Dan kalian bisa baca-baca aja guys ya Oke Itu untuk skill dari blacksmith Oke Gue langsung aja untuk Dari jobnya langsung guys ya Nah ini dia ya Dari jobnya langsung Nah barangkali kalian Bingung untuk naikin job Dari Blacksmith Ya guys ya Kan ada blacksmith Ada westsmith Ya guys ya Nah ini dia Gue total itu ke str guys ya Ke str Oke Kenapa bang ke str Karena kalian cek aja Itu ke rekomendasi Gue ambilnya itu Flexible Jadi flexible itu Str nya 79 Dan sedangkan str gue Baru 62 Jadi gue harus naikin dulu Ini ada rekomendasi ya guys ya Ada fitnya itu 45 Decknya itu 59 Ya Jadi sesuai angka guys Oke Bentar dulu Kita kembali lagi Jadi sesuai angka ya guys Sesuai angka Jadi fit sama deck Nah ini nih Fit sama deck ya Fitnya kalian tinggatin Sampai ke tadi 45 Dan decknya itu 57 Ya Untuk total angkanya Jadi seperti itu Str nya 72 Tapi kalau gue ini Fokus ke str dulu Kenapa bang Fokus ke str Karena penting banget guys ya Jadi seperti itu guys ya Karena gue pengen ingatin Untuk di mic nya juga guys ya Dan by the way Masih ada lagi Untuk Oh iya Equipen nya guys ya Untuk build-build Equipen nya Ini build equipment Yang gue pakai ya Yaitu adalah Accessories decoration Ya guys Atau disebut juga Secret ring of exorcist Sebenernya ini Buat magi guys Cuma ini semua aja bisa Gua pakai ini Karena gue liatnya Dari gold speak nya Kalian bisa cek aja Dari gold speak nya ya guys ya Itu ada Dari gold speak nya Untuk aksesoris Gue gold speak nya 3 Untuk weapon 3 Berarti cocok banget guys ya Cocok banget Karena apa Karena apa Gue liat dari gold speak nya Karena gold speak nya itu Bisa nampak Dapet 7,5% Physical reflex nya langsung Atau di mic nya Dan magic reflex Di mic nya juga Dapet gitu guys ya Ini buat Dari tipe semua Al senjatanya Jadi seperti itu Mungkin armor nya Gak cocok ya guys ya Mungkin gue harus ganti armor nya Mungkin Gue harus ganti armor nya Kenapa gue pakai ini Karena ini bagus banget Ini juga gue Habis ya Comment-comment lah Di grup Bukan di grup juga Kadang disini ya Di dunia juga gue Tanya-tanya Ibaratnya Item apa aja sih Yang harus Gue pakai Walaupun ini bahasanya itu Bahasa Tadat Thailand Tapi kita bisa Ngertikan Bukan bisa liat aja Ada translate nya Jadi kalau kalian mau tanya Tanya sesuai bahasa kalian Itu bisa di translate Sesuai dengan bahasa Dari luar negerinya langsung Ataupun dari orang Pair-pair luar negeri Jadi seperti itu guys ya Oke Karena gue tanya-tanya nya Disitu guys ya Ini boleh gue Silahkan aja kalian pakai ya Untuk satu lainnya Gue pakai Antum Talisman Yang ini juga Sama Ini juga cocok Yang gak cocok Cuma armor nya doang Sumpah Ini yang gak cocok Cuma armor nya doang Armor nya itu gak cocok Karena goalspeak nya itu Cuma dapet 2 doang Jadi belum ada 3 Nanti kalau rata-rata Tiga semua Gue bisa dapetin ini Untuk mendapatkan Tambahan Yaitu 10% Untuk level Adson nya Wow That's right guys Dan stamina nya Gue udah penuh Luar biasa banget Ini cepet banget Gap naikin stamina Itu gampang banget Ternyata ya Buat naikin stamina guys ya Oke kita lanjut lagi Oh iya Gue belum coba Cek untuk skill nya Seperti apa ya Itu untuk skill magi guys Nah Kita bakal coba cek Ini untuk palu Tuh Ini buat Bikin pusing guys ya Yang ini buat percepat Cuma ini target Harus ada musuhnya ya Untuk yang ini Nah ini yang buat Dorong guys Tuh Buat dorong Kalian bisa liat aja Oke Nah selanjutnya Ini yang buat Mobil-mobilan Yang paling gue suka banget Untuk skill nya Ini yang buat Ninggatin up nya Tuh Ini buat attack speed ya Naikin attack speed guys Biar attack speed kalian itu Lebih cepat guys ya Ini yang buat Mobil-mobilan Enak banget nih Wuuu Gila bos Bisa mobil-mobilan guys Enak banget skill nya Sumpah Cuma masih cooldown ya Cooldown nya itu lama banget guys Gue lagi cari Will-will yang Ibaratnya Bener-bener Cooldown nya itu Bisa turun lah ya guys Ya gak terlalu banyak gitu Guys ya Untuk waktunya gitu Karena ini Gila coy Ya ampun Banyak banget 30 detik ya 30 detik gitu Cuma gak masalah guys ya Kalau untuk Marsen ya Karena Menurut gue Dari segi nya ini Keren banget guys ya Di match nya Sumpah Luar biasa sekali Untuk STR nya Jadi seperti itu guys ya Karena untuk Marsen itu Fokus ke STR coy Makanya gue cari Build-build Mungkin yang STR nya Mungkin nanti gue bakal cari Build yang STR nya Lebih mantep lagi guys ya Gue nanti bakal coba Experiment Buat cari build-build Yang lebih panas lagi Guys ya Oke Nah Kalian juga Sering-sering Masuk di Daily Dance Disini guys ya Nah Masuk di Daily Dance Disini guys Ini Buat kalian nanti Coba-coba Untuk kayak Dapetin equipment Ataupun yang lain Ya guys ya Oke Nah Ini keren banget Ini mungkin gue bakal coba Battle sekali guys ya Gue bakal coba Battle sekali guys Tenang aja guys Kita bakal coba Battle sekali guys Let's go Ya ini Lumayan sih Nah Oke Sudah Langsung ke Ibaratnya Berarti ke tempatnya langsung Dan lebih enak guys ya Gue pengen coba-coba skillnya sih Cuma tergantung dari timnya guys Sumpah Kadang timnya itu Gimana ya Agak Agak gimana ya Pokoknya Beda lah guys Wih Wih Ada musang ya guys ya Oke Untuk kalian dapetin musang Yang ekor 9 kayak gitu Itu ada Berarti kalau kalian dapet Itu wizard Guys Kalau gak salah guys ya Kalian harus pake job wizard Baru kalian bisa dapetin Itu guys Pack Pack Apa berarti Yang rubah ya Yang rubah ya Kalian harus pake wizard Kalau gak salah Jadi Gue tadi cek-cek Itu liat dari semua pet Ternyata Itu khusus guys Jadi Bukan Semua All player Bisa dapet Itu khusus Untuk setiap job Kalau job gue Itu babi hutan Guys ya Jadi disini gue harus Dapetin babi hutan Cuma gue harus beli babi hutan Itu sekitar 20 ribu Kristal Coy ya Jadi Akal mahal banget sih Buat dapetin Itunya guys Ya mau gimana lagi Ini kalau kalah Gue pusing guys Sopak kadang kalah guys Karena gue lawannya itu yang di bajak laut guys ya Nah sudah selesai Oke Kita langsung aja guys Nah ini dia Gue bakal Yang ambil yang armor aja ya Gue bakal ambil armor aja guys Gue gak bakal ambil senjata Tergantung teri partinya ini Partinya aja belum dapet-dapet guys Kadang lama gitu Oke guys Kita langsung aja ya guys ya Battle Kita tunggu sebentar Apakah ini bisa berhasil Oke kita langsung aja ya Akhirnya bisa kita battle guys ya Let's go Lawannya adalah Bajak laut guys ya Buat dapetin item-item Yang belum gue dapetin ya Itu sekitar armor guys ya Oke kita langsung aja Gue bakal langsung pake auto juga Ya buat bantu-bantu Karena gue gak suka pake auto juga sih Sebetulnya sih Oke Kita langsung aja tuh Bisa nikatin attack speednya guys Mana lagi ya Mana lagi kau Mantap sekali Oke Nah Pake mobil Pake mobil Pake mobil guys ya Pake mobil ya Oke Kena demandnya juga guys Kalau kalian ternyata tabrakin guys Sumpah Kalau kalian ternyata tabrakin Ada demandnya guys Ini ada yang levelnya 35 juga Sama kayak gue guys Masih 30 gol Gue 37 sih Hampir mau ke 40 guys Oke Sudah selesai Aduh Gue Agak jauhin segikit guys ya Karena nanti bakal Agak rumit gitu Oke ini dia Ajar Palu dong Boom Pusing-pusing dia Akhirnya pusing Oke ada kapal antu Awas-awas Jangan disitu Awas Ah lu gue bilang apa kan Jangan disitu Oke Aduh sorry guys Kalau agak nge-lag guys ya Oke Mantap Oke Naik mobil Naik mobil Gue langsung yang naik mobil nih Oke Mantap sekali Battle dulu Mantap Oke Mana ini ya Ini dia rajanya guys Nah Belum ini ya Nanti ada Ada bossnya ada lagi guys Tenang aja guys Ini yang terakhir Nanti terakhir masuk ke situ guys Oke Naikin Stack speednya Ini pada pakenya itu Pet semua ya Oke Ini dia Kita sudah masuk guys Let's go Kita langsung skipan Kok gak bisa skip ini Wah ada yang pengen lihat ini Aduh Kenapa gak bisa di skip Oke gak apa-apa Mau gimana lagi Ada yang pengen lihat guys Untuk bossnya seperti apa Oke Kita langsung aja Lawan draker Kita gue langsung bakal Langsung karjet guys Tenang aja guys Nanti dulu Oh ya gue lebih Sebenernya lebih enak sih Kayak gini Hmm Mampus kau ya Oke Hajar Oh Awas 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 Ya gak kena Gak kena Gak kena Nanti dulu guys Kita pake Darah dulu Isi darah Nah darahnya udah full Oke mantap Oke Awas Oh gak apa-apa Gak apa-apa Hajar aja Hajar Oke Mampus kau ya Mampus Mampus kau Mampus kau Mampus Awas Awas Gue mati dulu Oke gak apa-apa Nah Kita bakal coba Cek-cek dulu guys Aduh ini 60 ya Gue bisa ambil enggak Semoga bisa gue ambil Oke Gue minta Kasih enggak ya Kasih dong Kasih lah Aduh Mau dikasih guys Oke yang ini Dikasih gak gue Oke Gak dikasih guys Sama sekali guys Mau gimana lagi Cuma Itu harus gue naikin Ke level 40 dulu guys Wow Baru biasa tadi ya Untuk petalnya guys Mata juga sih Cuma agak patah Patah tadi guys Sumpah Emang mungkin dari jaringan gue guys Oke Ini gue bakal keluar dulu aja Kita lihat Cek party dulu Kita keluar Masalah Nice banget ya Gue udah keluar ya guys ya Nah untuk item-itemnya Untuk item-itemnya Gue udah dapet sih Nah ini dia tuh Gue seningkatin ke level 40 dulu guys Baru bisa gue pake ya guys ya Ini bakal cocok banget nih Bakal cocok banget guys ya Wow Mantap guys ya Oke guys Jadi untuk videonya Sampai sini dulu guys ya Nanti kita bakal nonton video Kalau mau ditanyakan Silahkan komen di bawah guys ya Oke See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yay 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 Terima kasih.